Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dr. Nurhamim Al-Hafidh Yaihaji MA Lansudoyo Pangkat Derajatipun Akademik Kalian pesantri pun kalian ibu nyai Boro wali santri para asatid Wuki dateng ke kanda kami, teman kami, sahabat kami Mas Ahmad Munif Yaihaji Pak Yaih niat mereka berada di ngawas Kalo izin kemahiran saya Kalo ini, maka anak-anak saya pun akan pergi Kalo kita berada di ngawas Kalo niat kemahiran saya Karena perjalanan saya dari Cirebon ke sini Nanti saya langsung ke Surabaya Siangnya di Pekalongan Langsung di toto ke keretanya Nanti saya mau ngajian di rumah, apa-apa Kalo biasa dengan anak bujur di rumah Kalo ada yang menjengahkan itu orang lain Atau saja yang menjengahkan itu orang lain Atau saja yang menjengahkan Kanjeng Nabi Tau Matur Kulu umatnya ilal janah Kabeh umatnya itu berlebus wargo Tapi kalau di dalam hal apa Kecoba orang yang bergelem Lalu wargo ini saya Ngomongnya, ini orang yang bergelem Kau ngaji ini apa yang bergelem Ketulangan apa ya? Tidak, 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 tidak Waduh ini saya enak Itu orang bergelem Lalu lorok Kocok saya main musik ini Durean Radu yang bergelem Durean Radu yang bergelem Jalan ke sana Gampang orang yang menjengahkan Ini saya ingin menjengahkan Saya ingin menjengahkan Saya ingin menjengahkan Saya ingin menjengahkan Ahli Quran Saya ingin menjengahkan Saya ingin menjengahkan LRI ini bangsa ini pun Ada dua orang Yang jadi pelajaran Siji Abdurrahman Ibnu Muljam Yang menurut Profesor Dokter Al Qomah Siji Abdurrahman Ibnu Muljam Itu hafal Quran Ahli Tafsir Tapi jadi pembunuh Siapa yang dibunuh? Sayyidina Ali Siapa Sayyidina Ali? Babul Ilmi Siapa Sayyidina Ali? Anak mantuni pun kanjeng Nabi Siapa Sayyidina Ali? Orang yang pertama kali Jadi makmum Ketika Nabi sholat berjamaah Makmumnya kotijah Sama Sayyidina Ali Siapa Sayyidina Ali? Orang pemuda yang pertama kali Masuk Islam Siapa Sayyidina Ali? Pria yang beruntung Karena memiliki bidadari Kenapa? Nabi nanti matur Nanti ngerti bidadari surga Nanti lah anakku kayak Fatimah Fatimah adalah bidadari surga Yang diturunkan ke bumi Karena waktu melahirkan tidak ada bidan Seluruh orang Mekah Mereka diboykot Tidak boleh membantu persalinan kotijah Sehingga akhirnya kotijah Dibidani oleh Seperti lahirnya Muhammad Rasulullah Seorang bidadari dari surga Kapan-kapan tak cerita nih Loh Aduh Sayyidina Ali ini Aku mesak Anak mantunya kanjeng Nabi Anak kanjeng Nabi itu semua terbunuh Hasan Hussein terbunuh dalam peristiwa Karbala Sayyidina Ali terbunuh waktu sholat subuh Ya oleh Abdurrahman Ibnu Mujam Kenapa Abdurrahman Ibnu Mujam membunuh Karena Abdurrahman Ibnu Mujam Menganggap dia lebih pinter daripada Sayyidina Ali Karena Sayyidina Ali mau mendapat Ngerima pendapat manusia Akhirnya Sayyidina Ali dihukumi kafir Dan halal darahnya Kapan Abdurrahman Ibnu Mujam membunuh Sayyidina Ali Waktu sholat subuh Dengan racun seharga seribu dirham Lebih mahal Dari mas kawennya Sayyidina Ali Waktu melamar Fatimah Hanya 400 dirham Itu pun menggadikan baju perangnya Kepada Usman bin Affan Hapal Quran tapi jadi pembunuh Cicinkas Mungkin jadi sehingga hafal Quran Sehingga hati-hati Sehingga menurut Profesor Doktor Alkomah Hapal Quran Mbak Tapi waktu Sakarotul mau Tidak bisa membaca sahadat Gara-gara apa? Wah ini karena orang tua Pak Lurah Bar Mondok Bali Untuk penyanyi dan dut Ceritanya orang-orang jendungan orang Nah jadi Bali sekomondok lewat dalang ya Terus ada orang waduk ayu Lah dilarang dari Ibu Nocukra Bikar orang waduk Ilmumu bakar hilang Mendingan Rapat saya waduk kok Akhirnya enggak bayi omah Lama-lama Ibu Alkomah kita Dada di babu Akhirnya dikekening buri Tersinggung terus pindah omah Nah waktu Sakarotul maut Alkomah itu Tidak bisa membaca kamar kewani Kali orang Itu orang Kapan-kapan tidak cerita Kisah ini Ngajik kemahwan pun Dalu ini Monggo Kalisari Bukan nopo-nopo Bukan nopo Bukan nopo Bukan nopo Ibu Mas Mune Pak Kiai Bukan nopo Bukan nopo Emang menurut saya nopo Bukan nopo Amar ku Allah itu hormat Datang doalan ikhtiarmu Ngapakmu kerasa apa-apa Di dalam Islam ini ada dua perkara Yang rasu dinyang Siji kodok kodari pun gusi Allah Loro doa Kodok kodari bisa dirubah Haru gusi Allah Amar ku Allah Jawab Dungu rati jawab Amar ku Kesah pun kodok kodari pun gusi Allah Awai dini kerasa apa-apa bu Gek umpoh mau menungso itu bisa Dalam bahasa pun agama Lahaulawala kuwata illa billahil aliyil azim Gek umpoh mau wong pui iso bu Wong sing umai paling apa Ini mesti tukang Wong sanggawi umai Wong apa-apa Enda umai diwi Akeh penggarun tukang rande umai Gek umpoh mau wong pui iso Wong sing anak paling pintar ini Mesti anak ikhiyai Anak guru Wong sanggawi pintar anak Enda anak diwi Raja Minan Gek umpoh mau wong pui iso Wong sanggawi dosen bu Anak ikh menggulanan doro Wera tau ngaji Gek umpoh mau wong pui iso Gek umpoh mau wong pui iso Wong sing umuri doang ini Kudunya dokter Wong ngerti penyakit Ngerti obat Nyatanya umuri dokter Apakah dokter Malah dokter pukas pas mangkang Guru ngana seminggu Nambah ini pasien Pasiennya marih Dokter isi mati Gek umpoh mau wong pui iso Wong sing umai paling aman Mesti tentara Kalo polisi Wong dididik dengan pendidikan khusus Kalo perlu dipersenjatai Untuk mengamankan diri Dari Apa jaminan Ra Aku baru mau coba berita online Bu Komendan lu Bu Juni direbutkan sana Wera konangan Lu 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 Komendan hansip Oh malah sini komendan banser lu Buat deng Lu raja amin Ini orang Rabi untuk banser Aku mesti selamat Santri-santri Rabi untuk banser Woh nopo Wong dia bisa menjaga NKR Dan menjaga Kiai Apalagi hanya menjaga seorang istri Kecil Polisi tentara paling bintang 5 Itu bintang 9 NU Ini kepulok-kepelok kaya sopok kaya Apa yang jadi ku rai sopok po Iya Mula urep niki milih Iya mas Zitok Dwe bojo masalah Orang dwe bojo masalah Bojo urep masalah Bojo mati masalah Bojo ayu masalah Bojo elek masalah Mula urep niki milih Ibu Ini apa aja niki milihnya keliru Contoh sodakoh ngetah ini suki Kue keliru Kudunya kue untuk rezeki terus bersedekah Kargo si Allah dianggap bersyukur Sedekah kok ngetah ini suki lah Potongan kaya kue ini suki kapan Kaji yuk ngetah ini pensiun Selak mati Ya kue bareng kue Kaji rano kaitannya karena suki harum larat Nom tua Tunggu ku satpam iya ien Gaji sak yutol ni matus Sana eluru kuliah Bojo ni ming dojil ten kantin Karo dojil gudung gedang Kaji ming dojil gudung gedang Sak witi sak tanaya bener Ngawur-ngurur Untuk warisan Nanti kue Eh cik Yang parah menek Rabi ngintani karirnya sukses Uri pemapan Salah Nek urung Rabi ya diurung mapan Urung Rabi kok mapan Kudu ini nek us cukup umor Sarat lijamaliyali maliyali Kasabili cukup Wai Rabi ya Begitu rumah tangga muapi Bojo muapi Anak muapi Karo kusya Allah dikai kesempatan cukai Karena rezeki itu datang dari rumah tangga Rabi ngintani karirnya sukses Uri pemapan Mapan ini umur patang puluh Rabi umur patang lo ya sepok Pahit Guna ke sepuluh tahun Wus dongkrok Wah Dikenti Yoli malah kampas remente Wah Ini mah keliru Cuma Cuma Dikalau ke Likhayin Muhammad 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 Ini itu diceritakan ya Mas Munif Nek paling murah milih limau Nek milih limau ini selamat dunia selamat akhirat Seneng dunia seneng akhirat Sisi ilmu Loro iman Telus sumber rezeki sekalal Papat buju limau anak Dwi ilmu yang randai iman korupsi Ngarit jerut tengahnya telok Bedang kelopok Dwi iman yang randai ilmu diakali Dwi ilmu yang randai sumber rezeki jual harga diri jual diri Dwi ilmu yang randai sumber rezeki yang randai buju Dwi ilmu, Dwi iman di sumber rezeki singalap di baca near randai anak Dwi buju yang randai anak susah bukan? Susah Susah Menang dua anak ngaran dua Dwi buju kuduh anak lho saksu-saksu saya orang yang danya yang dimongkui terus goblok, orang ibadah, kere, bujuni ireng, anak itu main mancing stres gitu tapi gak nyungun sewa pak luran, gue lihat orang pinter, ngibadahnya tekun, sugi, bujuni api, anak manut, anak itu juga anggil pak luran kecuali ini kaya gak, seharusnya iso, kayaknya tukang soteng barang lho itu anggil pak apakah tukang ngorjen dilalai kan si nabi ini terus ngerangkul, sahabat dunya matang, berumata idun yang merata soleh yang penting ini rumah tangga dunia itu perhiasan, ini yang paling sampai ini perhiasan itu rumah tangga orang ini bujuni api, anaknya api anaknya api, rumah tangga ini api rumah tangga ini api, itu rumah tangga ini api ternyata boleh rezeki gampang bujuni ini saib, rasa dulanan api yang dulanan buju enak kok dulanan api-api, maksudnya bujuni rapata enak-rapata enak kok bujuni ini api, rumah rasa gede-gede kalau dikangani dudulawang, dudul jendela, dikangani buju maksudnya rumah gede api, rumah mulai lah bujuni elek kok oh karuang dikangani bandungan bu rumah cilik-cilik, isinya api-api sampai semuanya pengalamanmu aku kan ngeterkai kowe mula ngasih dalam islam itu kan di dalam islam itu ada terbiah ada terbiah ada terbiah ngasih uang lanang itu raintok rabi karena uang waduk limon ini, saking pentingnya rumah tangga wajah pisan-pisan rabi karena uang waduk limon ini wajah susah salah wajah wajah rabi karena uang waduk yang bodoh bodoh ini goblok gobloknya ngombees di damu ini kemabul di kiro panas ngasih uang cepet mati lorok, wajah rabi karena uang waduk yang seneng dandan boros, ini kira-kira boros loroknya juga loroknya, loroknya dosen loroknya dosen, mas mene, lorok dosen tafsir loroknya dosen bangsamu aku sekolah ya tekan timur tengah bangsamu ini aku radu ijazah loroknya loroknya, loroknya matur saya bilang sama istri saya mami ada apa babi bujuku kan jenengnya marmiati loroknya loroknya waktu ibu saya haji itu yang cerama mas as munib pak wali, pak wali saya bilang sama istri saya pokoknya aku merseket aku serah kerja aku ngomah anak putra anak kulo kan mondok pokoknya tak gawek ke pondok tak gawek ke jalan imam bonjol sudah 90% ini daya tampung pertama insyaallah 100 daya tampung berikutnya ada 2000 meter jalan utama bu udah jalan dapet pejit kawaman berikutnya wuhh larang tenan bunuhku pokoknya makanya kulo gratis bagi para santri biar wali santri nanti yang bayar nah iya kalau untuk lampu tempat tak gratis granit panas dingin dengan konsep modern kanan dibelakang rumah saya tak sedia ke dalam juga ada kolam ada AC yang siap dinyalakan pokoknya udah seneng ngaji hafal quran gratis gratis mampu ini tak boleh ngurah ngomong-ngomong bajan ngomong-ngomong insyaallah akhir tahun ini sudah saya buka anak saya pertama di Jogja istri saya kan sudah tiga anaknya dan tiga anak saya semuanya di pesantren yang pertama di Jogja yang dua di Subhanul Waton yang satu masih paut masih kecil jari atau jauh jadi sanggarkulah balik kaji itu bosuk kumeteng jadi tiga anak saya itu produksi Mekah Medina semua jadi sanggarkulah balik kaji bosuk kumeteng dan tiga-tiga sudah saya kenalkan Mekah Medina yang satu itu kan pada pandanaran mbah mbah tapi apalian ini tidak umrah tapi apalian ini tidak umrah tapi jadinya tidak umrah yang terakhir itu seperti orang-orang jadi aku akan mengharap umrah kondoh yang ada umrah yang cukup di biaya umrah ya aku sudah sering aku terserang aku tidak apa-apa anaknya pokoknya aku kudu menduk nyambi sekolah orang sekolah nyambi menduk pakku, makku, makku kembian yang mendorong gerai pakku menganggung bebek 18 tahun menikah anak itu nyatanya anak itu sudah dianggap susah susah padanya pidato karena pengalaman yang nomor telu aku jauh rabih karena gampang tinggal di sholat sholat aja ditinggalin apalagi dirimu yang nomor papat aku jauh rabih karena orang wedok yang seneng ngumbar hilang harga diri, hilang kehormatan, hilang ketenangan malah menurut Profesor Doktor Mukidi orang wedok cepat minopus keturunannya sedikit sebabnya apa? ngobos, ngobos, ngabar ngaji orang lucu, orang ngantuk orang menurut orang menurut orang menurut orang tua apalagi menjaga dirimu dan anak-anak kalian ya habib bal kalbi penari sufi penari sufi malah dong malah dong ya habib bal kalbi iso cukup rancar ngomong hari sufi itu kan lagu album dinas salam islam agama dame itu kan lagu dari timur tengah palestina yang kemudian diuntukkan oleh Nisa Sabian itu tapi sebenernya dari timur tengah Nisa Sabian harus punya utang karena lagu ini untuk menyelamatkan orang-orang palestina kalau Nisa Sabian nanti gak membantu orang palestina lagu itu dia akan album berikutnya akan bisa berbahaya kemarin saya ingatkan ya habib bal kalbi sebenernya lagu yang power itu lagu ya habib bal kalbi bukan dinas salam ya nabi dohai kekasihku dengeran kayak ppo Tau remason persel ayoo ayoo ja habib bal makabib susu bismillahirat nanggote Meseh-meseh mas Oh iya syukuran kaji itu ya Yang hujan diras itu ya Yang nyanyikan kok Suamimu mana Anakmu kok gak ikut Oh iya ya Allah Bisa tau Ya Habib Al-Qabi Ya khairan baraya Ya Habib Allah Ya khairan baraya Ya khairan baraya Ya khairan baraya Ya 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 Rasulullah, Ya Habibullah Ya Rasulullah, Ya Habibullah Harapan yang nyata, hidup bahagia Cinta yang utama, di hati selamanya Ya Rasulullah, ya Rasulullah Rindu tu bersama Barangamu, ya Rabbi Barangamu, ya Semoga Ya Fashidah, ya Rasulullah Ya, Ya-Ya, Ya Dari La Night Ya Habibullah Ya Habibullah Ya Dal northeast Ya Habibullah Terima kasih. 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 ini aja jadi anak seng soleh sang udah matuh neng kue kabel bantu neng kue kuliah kue mondok kuliah biasiswa pintu ku suarga buka sekong ngenti leh lu neng kue mondok ke anak aja telat leh bayar ketutup pintu suargamu wehh ya Allah peng anak nih ku hmm pembuka pintu utama ngajin api lu nyebut wala duka warduka wala duka khodimuka wala duka sahibuka wala duka warduka anaknya bunga bunga kehidupan bu tenan, aku naik balik saya tak boleh anak buju kan boleh dewi buku ibu nge mulau janin yang penting ya anak mas jadi aku mau bojo ireng bareng rapate mikir yang penting anak bojo ireng kok mikir listrik patah ini rampung kalau aku bisa milih dosen aku milih si jiayu anak sugi utama aku berdadi mantan aku kaji sik kok orang di rumah sik kok aku ngomong kaji sik balik kaji bujuku mateng bujuku orang tua aku di anak mateng kaji rade rumah akhirnya aku digawe ke rumah yang enak gak ngomong kiriuniko mas munip lu gawe gitu aku mau ngomong kini jadi anak pinter aku mau ngomong kini bujumu ayu lulusan yayin cidik-cidik ngerti ngaji aku mau ngomong kaji aku mau ngomong kaji aku mau ngomong kaji aku mau ngomong kaji seneng matur suun makanya aku ngomong kaji aku ngomong kaji begitu bujuku aku aku angkat jadi dosen di lima perguruan tinggi jadi anggota KPU jadi PNS di Kementerian Agama akhirnya aku ngomong kaji kita berjalan kita berjalan akhirnya tuntang Semarang aku mau ngomong kaji aku mau ngomong kaji aku mau ngomong kaji itu urusanku anaknya bunga-bunga wala duka kau di muka anaknya kau anaknya pembantu orang tua tak selamanya kita muda besok juga akan tua tak selamanya kita selesai besok juga sakit anak tak selamanya bapaknya Nur Kasana Nur Jana siapa mau ngomong kaji Nur Jana Nur Cahaya di suaraku biasa ini Nur Cahaya Surga anaknya anaknya pembantu anaknya pembantu orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua orang tua anak 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 jadi cuman ini di Magelang kan sudah tergambil saya sudah tergambil, saya sudah tergambil saya sudah tergambil anak saya jadi sekretaris OSIS, jadi gampang mau menyalasannya dinas anak saya, anak saya masih berharap, masih putih, ganteng jadi saya meropaknya yang bayang ke anak itu tapi saya kecil, menduk, bali menduk, ngurusin toko kamu kan buka toko komputer, belajar IT di dalam komputer baru kembali di bali ya, IT menang, harus menunggu putih sih, persis Pak Nila anak ini, mulai wali santri, saya mau datang ke penjendengan ini pilihan, ini pilihan, ini memilih mulai bapak ibu yang hormati, ini anak saya kalau bali menduk, berhasil operat itu limau siji, kalau orang tua berkata lembut ini aku akhlak pertama ya itu kalau ibu, ini anak saya bosan, kalau bucu, ya bosan mbak, jeniskan kali, bucu bosan mbak Tunggu? ini bosan Jawa, ini potongan orang ini aku bosan, bucu aku bosan, terutama pasannya tamu kata-katanya lembut kata-katanya lembut ditandai dengan apa? wajuhun malihun wajahnya berseri-seri, disawangi nyenang ke mulai wajah santri nyenang ke betul kalau wajah penyanyi jengkel ke kadang coba mulai coba mbak mbak nganu ya habib coba garingan tak terjemah saya doain umurnya panjang kok miknya mati? mas tukang son doain umurmu panjang mbak amin amin ya nanti orang semarang mati semua yang hidup tinggal kamu ayo semongko semongko aku ratikan ya apa-apa kalau udah mati semongko ya habiban kalbi ya khairan baraya rasa pakai musik ya liji ya liji ya liji tabil haki rasulal hidayah ya habiban dui kekasih hatiku ya kelahiranmu membawa kebahagiaan membawa hidayah pertunjuk dan kebahagiaan gue jenisnya nyanjung ini loh kelahirnya anaknya kayak lahirnya kanjeng nabi ya jadi muku-muku kayak kanjeng parti kanjeng nabi kayak lahirnya kelahirannya kelahirannya membawa bahagia menjadi hiburan di hati nge bunge mulau naik di anak itu islam hanya mengizinkan dua lebih dari dua haram gak boleh saya baca tafsir kurai shihab islam itu ternyata hanya boleh dua lebih dari dua haram soleh karus sholikhah soal jumlah terserah disitu disitu ya Allah ya Rasul ya Rasul ya utusan Allah ya kekasih Allah ya ini kanjeng nabi kekasih Allah diumpah-pahkak mas munib awa itu tanah itu gersang gersang-gersang tiba-tiba tanahnya ditanduri ditanduri nah amargo ditanduri kan akhirnya ditanduri disirami akhirnya tanahnya melu terles padahal orang itu nyirami tanah nyirami nyirami lepaskan jenisnya 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 jenis melu disirami contoh jenisnya kayu garing-garing jenisnya uang digayu figura jenisnya presiden melu dirisi diserbati ngaji yang ini yang ngantuk kalau yang orang plastiknya podo mereka bisa ngaji gelap sholat jamaah ganjarannya podo uang suaranya rombongan 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 nah nah lanyur sewo pak loran jenisnya melebus warga kok melu rombongan lurah rekoso mula melu rombongan kiai rombongan sholat jamaah rombongan dikir apa apa meneh kuih zetok kuih ha cakui jangan keliru diundang keliru penggarun ungaran sing jiwati rombongan itu kuih ini sumpah loran sejarah loran 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 paham loran angg saya untuk masuk TV, kemarin masuk di Aswaja TV, TVRT tapi besok kalau bapak ibu pengen nonton TV jam 7 di Indusiar insyaallah disana ada mamah dede nah, awak ejwe ini mau coba salawat loh wajah lali loh koran sing, eh santri-santri wali santri koran sing bok, si naun ini ngone pondok pesanter nurul falah ini itu mukjizat terbesar loh itu aja macem-macem loh itu mukjizat terbesar kabin nabi ini rado eko mas muni dua mukjizat tapi dipak jwe gak jalan nabi ibrahim di mukjizat diopong rakopong ini kangkuh nabi ibrahim diw gak jalan ngomong, lurah ini diopong rakopong moh tadi lurah nabi ibrahim diopong nabi musa punya mukjizat tongkat dilempar lautan dari daratan yamin kangkuh nabi musa dewe bayang no pak kiai nurkhamin menikin di mukjizat ku wah moh kerja sang ngeran diberas, wah neng laut belah santri kerja, maro, maro ini kangkuh nabi musa dewe nabi isa punya mukjizat isa ngurep ke wang mati yuk kangkuh nabi isa dewe umpomo buah aku sang ngurep ke wang mati begitu bojuku mati artis yang nom nom mati kaya tak urep ke ini ke ardila tak urep ke kaya kucun iman tak ibadah ngapel quran kaya ngapel quran kaya ngapel bujumu tuh gelem seng elek-eleknya tak patah dikabek umpaca naki rusak naki ngapel hibur kok tapi muhammad punya mukjizat namanya alquran tidak hanya untuk kanjeng nabi tapi untuk seluruh umat orang yang kangkuh islam rahmatah lil'a ngasih ketika ibrahim berdoa di tanah mekah dan juga disurut alquran kan tanah mekah ini tanah yang aku berkai jangankan orang islam, orang kafir pun aku beri rezeki di tanah beriman ini tapi mereka akan aku beri tapi kemudian aku berikan kesenangan hanya sementara mula harap ke makmur kata orang bakal harusnya nyerang penggunaan kanjeng nabi ibrahim jadi bumi yang aman buah-buahan sembarang umas munipi keturunan kanjeng nabi ibrahim jadi rak mungkin naik arab mekah kok boncang kiamat kiamat mekah ke negara yang keamanannya semuanya diserahkan kepada seluruh dunia itu perintah Allah semuanya Amerika, jangan mencari-cari yang ngurusin menyak jepang, amerika, inggris yang ngurusin perjagangan india, cina, turki yang jadi sopir banglades, india, pakistan yang asa-saka, kamu membayu mendemak, merangkan salatnya aku ke hadji aku kaya ngemen lu kira ngerti, aku moco sejarah aku aku enggak, 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 enggak begitu begitu umroh enggak bolehío buku-buku kuih nyari temen saya temen saya kan banyak yang dikejutan golekan buku kutak, buku ini aku lupa apa, apa terjemahkan karena bahasa arab di timur tengah dengan kita kan berbeda ya Biar anak berkaitan orang tua, saya itu orang tua yang berkaitan anak Biar anak pinternya, saya itu orang pinternya, saya itu orang pinternya, saya itu orang pinternya, saya itu yang benar Biar ini aku ngaji di pondo dan yang berjambu, aku nyolong Aku nyolong, aku nyolong, aku masih nyolong, aku ngasih nyolong, aku ada sekolah pondo, aib Biar itu, saya berjuku guru, kepala sekolah MP, pegawai negeri, itu untuk sertifikasi Terima kasih bapaknya cita kandak ke pakmu, kandak no bapak yorah sholat nanti kemudian nanti kemudian nanti kemudian nanti kemudian nah, nanti kemudian terus cinta kepada nabi apa yang terjadi? harapan harapan yang nyata hidup bahagia nanti kemudian nanti kemudian apal koran hidup bahagia jangan pernah punya cita-cita hidup kaya raya hidup bahagia ya bahagia 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 itu harus menang ratau nesu ciri yang bahagia kebu ratau nesu ketemu karena sugeh tambah semangat ketemu karena kereh tambah sukure ketemu karena pintar tambah ilmu ketemu karena bodoh tambah hati hati ketemu karena kereh tambah menguji kesabaran gak ratau susah di bucurah susah ya di bucurah susah ya dua guru susah ya pengen ratu? orang bakal susah seolah-olah pengen sing lanang budak, sing wedok bisu ratau padu me-meme mem-meme mem-meme memang maaf ya bu bahagia kanceng nabi itu bahagia bahkan bagi orang mu'men itu gimana mereka mau susah untuk rejeki disyukuri untuk musibah disabari, leren nge-take ke panganan dah kue kue mula lem, mula melembungi kok melemu kaya menukipi yai ini pun dinten jumat ini yang ngaturi kalau dinten kemis ini pun dino jumat, ini rong dino mas ini bahagia, mula aku nanti-nanti bahagia aku cinta kok, dasar kuo aku cinta ke rapopo, aku cinta ke rapopo ini bahasanya mas asmunib ikhlas aku, sanggertiyah ini ikhlas dan santri ini ikhlas bahasa ini jeniskan wabu mulang ini aku cinta di sanggerti rapopo rong dino mikir sanggerti ikhlas, rong dino mikir sanggerti ikhlas rong dino mikir sanggerti ikhlas, rong dino mikir sanggerti ikhlas yang mengundang kok ini tidak sekedar gojek mariatun lalu aku ngurep anakmu jadi santri mwondok harus disukur di PPI itu kok bodoh tenang itu kursi Allah sampai matur, aku tak atyar waku apa ini aku memahami ayat-ayatku aku tak kaki rezeki nirkadiyawang mati, mesti untuk kuburan apa ini di Indonesia kok orang ibadah ini ni padahal nikmat Tuhan mana lagi yang kamu tanyakan sekolah negerimu ini nkilat masih dihitung apa yang bergerak di Indonesia asli makarni bergerak di十-, UFO asli makarni bergerak di sekolah bersilsi suami miskin, omar pambruk bedah rumah orang kuat nikah, nikah masal orang kuat hitam, hitam gratis apa ini? mati yang ngubur rebutan tahlil diwaca merem sotone teka melek loh wange ayo wis, wis Indonesia wis, apa apa? ayo apa suhu? walah ya Allah orang kuat, aku pernah ke Eropa orang Eropa itu bekerja hanya 6 sampai dengan 9 bulan karena berikutnya menghadapi hawa dingin dan musim salju seperti saat ini orang kerja di sini, mulai orang kuat di kaleng di sarden, orang demak, orang semarang makan sarden, orang mancing melut di sawah itu menghadapi musim dingin orang duhur-duhur putih Arab orang dada mengudahkan diri di Bali tapi memang, tapi Arapa jadi berjemur di sini jadi rapor karena memang untuk menghitamkan tuba yang selutak-selutak yang orang semarang kuwi kok ada orang, apa yang di Afrika? Arab? panas, ngeri kemarin musim haji sampai 38, 39 pas punca haji, hujan piang ga jal peribun di mas muni waktu berangkat itu panas 39, 38 pas punca haji, barat, hujan piang ga Indonesia garaq milih ga jal orang lu lihat seng adem neng gunung orang lu lihat seng panas neng semarang orang lu lihat seng adem panas neng kopeng, bandungan, sunan kuning wah adem panas neng ngedi dpk ngedi oh gal panas kok apalmen tau lho lho takkan dhani Indonesia ini berkah tenanan Amerika pernah ditanya oleh NU Amerika kok kamu tidak ingin menguasai dan menyerang Indonesia aku nyerang Indonesia oh aku perang karo kamboja Vietnam tentara ku ntk apa mana Indonesia aku belajar dari sejarah Belanda, Inggris, Jepang terusir kok tanpa penyerangan berarti aku bunuh diri nyerang Indonesia orang Indonesia ini ditonton makasih bakul kok ntk mau tentara ku ntk sehingga tak serang apa Indonesia tanah terbuka seapa sejarah nyerang Cina orang mungkin alutista hp dan macem-macem kuih coca cola ketakai frajiken freeport ntk meneh orang ada orang ada orang Indonesia di kacayitina dia mau Amerika raso Indonesia itu tanah terbuka mungkin orang nyerang karena pangsa-pangsa dunia yang Indonesia ini tanahnya subur saking subur ini lombak tau gua kurang dibuncurin di anak apa ini luar lagi melek kayak jam pitu tekan jam 11 tekan jam 16 cuma sekarang kemarin ada pertemuan negara-negara Islam di dunia saya ikut datang sekarang pilarnya tinggal empat saya datang di depan televisi tinggal empat sekarang apa pemerintahan yang ada alim ulama TNI Polri politik wis kacau perdagangan sudah membingungkan gue harus selamat cintai negara cintai ulama TNI Polri mengejegatkan maka sekarang NU Banser Ansur dikuatkan untuk mendampingi TNI Polri dan ini tidak pernah berbenturan dengan siapapun yang ini anggota Banser Ansur kok berbenturan tanpa perintah kiai itu pasti banser hanyaran tidak mungkin tidak mungkin tenang seragam apa apa ini senang karena mengikuti ulama rombongan kiai itu Pak Lurah cocok cocok tenang cuma Pak Lurah matur saya kenal saya wali kota ini ini dari kota Semarang kalau lapangan pemberangkatan haji kesyukuran Pak Gubernur saya itu diundang wali kota ini malah Menteri Menteri Agamanya itu saudara orang yang ketemu aku saudara siapa dianggap saudara dianggap saudara ya orang masuk terus jatuh jatuh ganti-ganti aku bosan ya ciri kas ini tanah yang paling berkah ini dengan Pak Lurah cuma dianggap Lurah berhasil papat kudu rame siji sekolah rame masjidnya rame pasare rame kuburannya rame nah sekolah rame berarti pendidikan anak berhasil akhlak anak terjaga yang masjidnya rame berarti dotaan ibadah yang dotaan ibadah kampungnya berkah ya Pak ojo Pak Lurah pasare rame berarti ekonomi bergerak kalau ekonomi bergerak kesejahteraan terjaga kejahatan perlahan-lahan akan hilang sehingga papat ini kuburannya rame berarti orang itu sudah berkati orang tua berkati orang tua berkati orang tua berkati orang tua orang kaget yang di pondok berkah terutama datang putra-putra ini pun sudah putra wah ini papat kakung kakung waduh yang pun dikasih berkati orang tua waduh laris anak 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 berhasil api ibu ibu saya bilang sama istri saya keras mami aku tidak bertanggung jawab seperti seorang suami tegas mami ini juru kamar kudungan karam aku yang itu anak anak berhasil begitu pulang teman bergaulnya api api contoh mbak Nur jana alumni kocok kocok dia dia mesen biasanya ke atas mesen mas jita berapa jus ah lima jus 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 jambu jus papaya mbak 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 mbak